Halo, aku Fina. Aku mau berbagi tips dan langkah-langkah mengedit video di handphone dengan aplikasi InShop. Sebelum mulai, buat folder khusus yang berisi semua kebutuhan footage yang akan diedit. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemilihan atau penambahan footage saat mengedit. Buka aplikasi InShop, lalu pilih video. Untuk awal, masukkan satu footage untuk menedit. Aturkan fast menjadi 16 banding 9. Untuk menghilangkan watermark logo InShop, bisa klik X, lalu pilih Remove This Once. Buang bagian footage yang tidak diperlukan. Caranya, klik Track Footage, lalu Hold, dan drag icon kotak putih kecil dengan garis atau panah untuk memotong footage. Klik icon plus di sebelah kiri, pilih video atau foto, lalu pilih footage yang mau kita tambahkan. Untuk menambahkan teks, pilih icon T. Sekarang, aku mau membuat teks untuk opening title aktivitas anak rumahan. Di aplikasi InShop, telah tersedia banyak jenis font yang bisa dipilih. Untuk mengatur ukuran teks, hold icon bulat panah, lalu sesuaikan besar-kecil ukuran yang diinginkan. Atau bisa lakukan pinch dengan dua jari seperti zoom in atau zoom out. Tambahkan efek transisi agar teks muncul dengan smooth. Selain opening title, tambahkan juga judul aktivitas yang akan dilakukan dalam video. Pastikan durasi teks yang diinginkan sesuai dengan durasi footage. Klik Track Text, lalu pilih icon kotak putih kecil panah di ujung track. Pilih clip beginning untuk munculnya teks, atau clip end untuk hilangnya teks. Tambahkan caption text untuk informasi step-by-step aktivitas yang dilakukan. Pilih icon T, lalu pilih icon T+. Tambahkan juga background di belakang teks agar lebih jelas untuk dibaca. Untuk menambahkan efek transisi, klik icon putih kecil di antara dua footage, lalu pilih jenis transisi yang diinginkan. Gunakan efek transisi antara footage secukupnya. Contoh aplikasinya saat kita mau menunjukkan perubahan tekstur kopi yang berubah menjadi creamy seperti kedua shot ini. Setelah selesai edit keseluruhan alur, kita bisa lanjut untuk mewarnai video. Klik footage yang ingin diwarnai, lalu pilih filter. Pilih filter untuk memakai filter, atau langsung pilih adjust untuk langsung menedit warna sesuai selera. Jika memakai filter, disarankan untuk mengurangi persentasenya agar warna asli video tidak 100% hilang. Lalu lakukan adjustment kembali pada pilihan adjust. Lagu adalah salah satu elemen penting dalam membangun mood video. Pastikan track audio lagu sesuai dengan durasi video yang diinginkan. Klik track audio lagu, lalu tempatkan garis putih di bagian lagu yang ingin dipotong. Setelah itu, pilih split. Kita juga bisa tambahkan efek fade in dan fade out, agar audio lagu dimulai dan selesai dengan smooth. Salah satu hal penting lain yang harus diingat tentang pemakaian lagu adalah copyright license dari lagu yang kita gunakan dalam video. Saat kita memilih lagu, harus dipastikan bahwa lagu tersebut memiliki free license untuk kita gunakan. Jika tidak, kita harus memiliki izin untuk memakai lagu tersebut. Semua lagu di aplikasi InShot memiliki free license, tetapi tidak untuk kebutuhan tayang di TV dan radio dengan tujuan komersil. Untuk alternatif lagu-lagu free license lainnya, kamu bisa cek YouTube Music Library. Adjust volume suara asli dari footage agar tidak bertabrakan dengan volume lagu. Cukup kurangi volume dari footage agar suara ambient sekitar tidak hilang. Setelah proses editingnya selesai, langkah terakhir adalah mengekspor video. Terima kasih telah menonton! Nah, itu tadi beberapa tips dan langkah-langkah mengenit video di handphone. Jangan lupa share hasil video yang sudah kamu buat di akun Instagrammu. Juga tag dan mention atlivinglovingnap dengan hashtag anak rumahan. Video yang terpilih akan dipost di IGTV atlivinglovingnap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!